Saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus Obstraction of Justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Arianto ditanya soal keseharian Verdi Sambo selama menjadi pimpinan di Divisi Propam. Seperti diketahui, Arianto merupakan pekerjaan lepas harian di Divisi Propam Polri yang digaji langsung oleh Verdi Sambo. Pertanyaan soal keseharian Verdi Sambo ini diberikan oleh kuasa hukum Agus Nurpatria. Apakah jika Verdi Sambo memerintah kepada bawahannya harus segera dilaksanakan atau tidak? Mendengar itu jawaban Arianto jika setahu dirinya belum pernah ada yang berani menolak atau melawan jika Verdi Sambo memerintah dan pasti dilaksanakan. Sebelumnya, Arianto juga sempat ditanya apakah mengetahui kejadian di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Ia mengaku tak tahu menahu soal insiden penembakan Brigadir Rofriansa Yosua Huta Barat. Saat Brigadir J. dieksekusi, Arianto tengah berada di kantor. Baru pada tanggal 9 Juli 2022, ia datang ke rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling karena menerima perintah. Arianto mengungkapkan ia ditelepon Verdi Sambo pada siang hari hanya untuk membeli makan. Kena tidak mikian, Arianto mengaku tak melihat ada siapa saja di rumah Jalan Saguling. Lantaran, ia langsung pergi ke pos samping rumah Jalan Saguling setelah mengantar makanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!